Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang berbahagia Selamat berjumpa kembali dengan saya Dan untuk pertemuan kita di video saya kali ini Saudaraku Saya akan kembali melanjutkan membaca Sejarah Ringkas Pangeran Tipo Negoro Dan Perang Jawa Dari sebuah buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyo Negoro Saat ini saudaraku Di bagian yang ketiga Ini semakin lama kita membaca Sejarah ini saudaraku ini semakin seru Karena ini adalah Detik-detik Mau tertangkapnya Pangeran Tipo Negoro atas Akal licik jenderal dekok atau Belanda Yang menangkapnya Dengan siasat di pucuk Untuk berunding Saudaraku marilah kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Clearance Mendesak Pangeran Tipo Negoro Untuk bertemu jenderal dekok Di Magelang Tetapi Pangeran Tipo Negoro Sebelum berangkat Mengatakan bahwa Tidak ada gunanya ke Magelang Karena yang dia akan lakukan Dan hanyalah kunjungan ramah tamah Dengan dekok Selanjutnya Pangeran mengatakan bahwa Pembicaraan yang serius Tidak mungkin diadakan Selama bulan puasa Jadi waktu itu adalah Bulan puasa Saudaraku Karena itu Semua perundingan terpaksa menunggu Sampai tanggal 27 Maret Hari lebaran Akhirnya Clearance Mencapai kesepakatan Dengan Pangeran Tipo Negoro Bersedia Menemui Jenderal dekok Tetapi hanya untuk Kunjungan ramah tamah saja Kemudian Pangeran Tipo Negoro Akan menjalankan puasa Bersama rombongannya Di Perkeman Yang khusus Disiapkan oleh Belanda Di suatu kawasan Di Kalipogo Di barat laut Wisma Residen Yang dikenal dengan nama Matese Pada tanggal 8 Maret 1830 Pangeran Tipo Negoro Berangkat Menuju Matese Di Magelang Dengan mengendarai kuda Diiringi dengan 80 pasukan kawal Yang disetujui oleh Belanda Prajurit dan komandan Ikut bergabung Lengkap dengan Senjata Dan tombak Sehingga Barisan membengkak Menjadi lebih Dari 800 orang Karena Di setiap Jalan yang dilewati Ternyata Banyak pengikut Tipo Negoro Yang bergabung lagi Dan para penduduk Yang bersimpatik Dengan Pangeran Tipo Negoro Juga ikut di belakangnya Rakyat di tepi jalan Menyambut Iring-iringan Pangeran Dalam babatnya Atau tulisan Pangeran Tipo Negoro Pangeran menulis Bahwa Para perwira Belanda Yang berada Di benteng-benteng Yang dilalui Rombongan Sempat Minta izin Untuk memberi salam Kepada Sang Noto Jadi Para perwira Yang ada di Benteng-benteng Belanda saja Ini juga Ketika Pangeran Tipo Negoro Lewat Ini juga Sempat Memberikan salam Berarti Sangking Karismatiknya Pangeran Tipo Negoro Sangking Wibawanya Sehingga Belanda saja Menyampaikan Hormat Ketika Tipo Negoro Lewat Dari laporan Mayor Michels Yang ditugaskan Untuk melucuti Barisan Di Matese Dia menyita Lebih dari 853 Buah tombak Dan 87 Bedil Prusia Jadi Para rombongan Dan para jurid Tipo Negoro Ini Senjatanya Dilucuti oleh Belanda Sebelum Tipo Negoro Nanti sampai Di tempat Tujuan Ramat-tamat Dengan Dekot Selanjutnya Berita kedatangan Pangeran Tipo Negoro Kemegaleng Selanjutnya Berita kedatangan Pangeran Tipo Negoro Kemagelang Menyebabkan Para pejabat Yogyakarta Terus Berdatangan Kesana Para pejabat Dari Kasultanan Yogyakarta Juga Ternyata Ikut Pangeran Tipo Negoro Menyusul Kemagelang Karena Mendengar Akan ada Perundingan Di sana Antara Pangeran Tipo Negoro Dengan Jendral Dekot Pengrajin dan pegawai Keraton Pandai Besi Dan lain-lain Bersama bekas Prajurit dari Pajang Keduh Dan Mbak Gelen Juga ikut Dan juga ikut Datang Untuk menawarkan Pelayanan Kota itu pun Kebanjiran Pengikut Pangeran Tipo Negoro Dalam babatnya Atau tulisannya Pangeran Menulis Lima ekor Kerbau Terpaksa Disembeleh Setiap hari Untuk Keperluan Mereka Jadi Belanda Menyediakan Tiap hari Lima ekor Kerbau Untuk Dimakan Bersama-sama Para pengikut Pangeran Tipo Negoro Untuk Menyiapkan Peristirahatan Darurat Berasal dari Bambu Belanda Memerintahkan Para pekerja Paksa Sehingga Banyak Penduduk Magelang Memutuskan Untuk Sementara Keluar Kota Agar Lolos Dari Kewajiban Yang Merepotkan Itu Dikarenakan Tipo Negoro Ini Perlu Persiapan Membangun Kemah-kema Kemudian Kehidupan Setiap Harinya Waktu Sebelum Pertemu Jenderal Tekok Ini Pada akhirnya Belanda Menyuruh Pekerja Paksa Untuk Ikut Melayani Sehingga Banyak Penduduk Dari Magelang Yang Memutuskan Keluar Magelang Daripada Dipekerja Paksakan Oleh Belanda Sudara Aku yang Berbahagia Itulah Tadi Sedikit Saya Membaca Sejarah Ringkas Pangeran Tipo Negoro Dan Perang Jawa Mudah-mudahan Sudara Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Jangan Lupa Ikuti Terus Sejarah Ringkas Pangeran Tipo Negoro Dan Perang Jawa Alhamdulillah Hira Alamin Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh